Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bagaimana Mempelajari resep dan menghitung resep Tapi metode prosesnya continue Setelah sebelumnya, metode prosesnya itu exhaust atau discontinue Sekarang metode prosesnya continue Oke, yang pertama, saya jelaskan dulu Resep pada metode continue, isinya kurang lebih sama Ada konsentrasi zat, ada suhu dan waktu optimum Kemudian yang berbeda adalah adanya yang namanya WPU Ini adalah persentase jumlah larutan yang terserap di bahan Ya, jadi bedanya dengan metode exhaust, kalau metode exhaust ada flood Kalau di metode continue ada WPU Kita lihat contoh resepnya Kita lihat contoh resepnya Namanya pad steam Ini konsentrasi zatnya ada Kemudian suhu dan waktu ada Kemudian ada WPU dengan satuan persen Sekarang kita bahas tentang WPU-nya Nah, jadi untuk metode continue ini Ini ciri khasnya adalah adanya WPU atau wet pick up Ini ya WPU atau wet pick up Ini artinya adalah jumlah larutan Yang akan terangkut atau terserap oleh bahan Bahannya bisa kain, bisa benang Setelah dilakukan perendaman dan pemerasan pada bag Jadi kainnya Ini gulungan kain Satu persatu dimasukkan ke bag Bagnya isinya larutan yang ada resepnya ini Masuk ke bag Kemudian setelah masuk Dia keluar membawa larutan Kemudian nanti Akan ditentukan jumlah larutan yang terangkutnya berapa Jadi disini kainnya kering Setelah masuk larutan Nanti disini kainnya akan basah Jadi sesuai dengan namanya Wet itu basah Pick up itu angkut Jadi mengangkut sesuatu yang basah Dalam konteks ini Ini adalah larutan prosesnya Atau di industri biasa disebut Larutan di bug pader Jadi ini bug padernya Nah WPU dinyatakan dalam persen Persen ini artinya Si WPU ini harus punya berapa persen penambahan berat bahannya Akibat dari adanya jumlah larutan yang harus diserap Pada saat masuk ke bug pader Jadi persentasenya Ini awalnya kering Masuk ke bug pader Pada saat dalam kondisi basah Sebelum diproses selanjutnya Dia harus ditentukan Harus berapa persen pertambahan berat bahan dari kering menjadi basah Sehingga WPU disebut Bula efek peras Atau efek perasan Nanti efeknya akan ditentukan Oleh besarnya tekanan Yang menghimpit Kain Oleh Dua roll pader Jadi ini Ini roll pader ya Kainnya setelah direndam Kemudian keluar Masuk Akan dihimpit di dua roll pader Rollnya ada yang vertikal begini Ada juga yang horizontal Ini saya gambarkan yang vertikal Nah roll ini Antara roll atas dan bawah Akan saling menekan Jadi ini nekan ke bawah Atau ini nekan ke atas Atau dua-duanya saling menekan Sehingga nanti Kain pada saat melewati roll yang ada penekanan tersebut Dia akan terhimpit Dan sebagian larutannya akan keluar Tidak akan terbawa ke sini Semakin besar tekanannya Maka jumlah larutan yang terbawa Akan semakin sedikit Atau semakin kecil Ya sehingga persen WPU nya akan semakin kecil Begitu pula sebaliknya Semakin besar persen WPU nya Maka tekanan yang diperlukan akan semakin kecil Sehingga jumlah larutan yang terbawanya akan semakin besar Nah perhitungannya Setelah kita tadi tahu logikanya seperti apa Misalnya kita akan melakukan perhitungan untuk WPU sebesar 70% Nah ini berarti Kalau kalian baca ada WPU 70% Artinya berat akhir kain Atau berat kain di sini Harus bertambah 70% dari berat awal kain Atau dari berat kain kering Nah sehingga Kalau misalnya kita punya kain Awalnya 10 gram Terus kita rendam Kita rendam di sini Kemudian kita set WPU nya 70% Berarti pada saat di sini Berat kainnya akan bertambah 70% dari berat kain awal Yang tadi 10 gram Yaitu akan bertambah 7 gram Nah sehingga berat kain akhirnya adalah 17 gram Dimana 10 gram adalah berat kainnya 7 gram adalah berat larutan Bisa ya Bisa dipahami Jadi kalau kain keringnya 10 gram WPU nya 70% Berarti akan nambah 70% nya dari 10 gram Sehingga berat kain akhir atau berat basahnya adalah 17 gram Nah secara matematis persamaannya adalah sebagai berikut Jadi ini Baw berat kain awal atau berat kain kering BAK adalah berat kain akhir atau berat kain basah Kemudian WPU wet pickup Jadi persamaannya akan seperti ini Ini nanti harus ditulis dalam persen Jadi 70 per 100 atau 80 per 100 Nah kemudian bagaimana perhitungan resepnya Yang ini juga tolong dipelajari dengan baik Karena akan lebih diperlukan ketika masuk di industri Terutama di produksi Nah perhitungannya Saya misalkan saya punya kain dengan berat total 1000 kg atau 1 ton Dengan panjang kain 5000 meter Jadi nanti kalau diproduksi biasanya taunya panjang kain Anda konversikan dulu menjadi berat kainnya berapa Biasanya diketahui setiap 1 meter beratnya berapa gram Nah kemudian setelah kita ketahui berat kain totalnya segini Kemudian kita cek WPU-nya misalnya 70% Maka kita harus cari jumlah total laruta Sama seperti yang X-House ya Cuman metodenya aja yang beda Jadi caranya WPU 70% kari berat kain awal Artinya berat larutannya adalah 700 kg Jadi berat larutan yang harus diangkut oleh kain sebanyak 1000 kg Dengan weight pick up 70% adalah 700 kg Atau 70 per 100 kali berat kain awal Nah kita setarakan karena isinya sebagian besar air Jadi langsung aja disarakan 700 kg akan sama dengan 700 liter larutan Sehingga setelah didapat jumlah total larutannya Kita cari kebutuhan Z-nya Misalnya NaOH dengan konsentrasi 10 gram per liter Sama seperti yang di metode X-House Ini langsung aja dikalikan dengan jumlah total larutan Tidak perlu diganti jadi mililiter Jadi langsung 10 gram per 1 liter kali 700 liter Hasilnya 7000 gram NaOH atau 7 kg NaOH Jadi untuk kain 1000 gram Membutuhkan jumlah total larutan 700 liter Dan membutuhkan NaOH 7 kg Nah nanti coba kalian latihkan soal untuk kebutuhan Z lainnya Misalnya pembasah deterjen dan Z anti-redeposisi Terima kasih telah menonton